Kementerian Perindustrian Melalui Pendekatan One Village One Product atau OFOV melakukan pembinaan dan pengembangan kepada IKM agar produknya tidak hanya berkualitas, tetapi juga berdaya saing. Salah satu produk IKM OFOV yang berhasil di pasar internasional adalah IKM OFOV produk anyaman dari tanaman ketak di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dan semuanya telah diekspor ke berbagai negara. Keunggulan produk ini apa ya Bu? Saya punya anyaman kecil-kecil sekali, ini khusus untuk produk yang ke Jepang tapi banyak juga diminati oleh ibu-ibu, ada yang dari Jakarta dan dari beberapa daerah sekitar. Untuk kedepannya, apa harapan Bapak? Semoga semakin banyak produk-produk Indonesia yang menjadi OFOV. Apakah sulit untuk mendapatkan bahan bakunya? Oh tidak, bahan bakunya ada di sekitar kita di hutan Lombok. Keunikan anyaman ketak berlata kekhasan budaya daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti bahan baku, pekerjaan, dan proses produksinya. IKM anyaman ketak Nusa Tenggara Barat yang telah meraih penghargaan OFOV bintang 5 dari Kementerian Perindustrian adalah Mawar Art Shop. Mari kita jelang kesuksesan Industri Kecil dan Menengah atau IKM demi bahasa depan anak-anak kita. Terima kasih OFOV. Indonesia ternyata punya banyak hal menarik untuk dieksplorasi dan pemerintah melalui OFOV memberi perhatian yang luar biasa untuk para pengusaha kecil. Next time, gue bakal ke seluruh penjuru negeri buat lihat langsung betapa luar biasanya potensi-potensi produk lokal Indonesia. Yo, what's up guys? Hari ini gue bakal liatin sesuatu yang spesial ke kalian semua. Hari ini gue bakal unboxing paket kiriman dari viewers channel youtube gue. Mau tau gak benda apa yang ada di hadapan gue ini? Yuk sama-sama kita lihat. Zreng-zreng! Nah, ini dia yang paling gue tunggu-tunggu. Kripik Sanjay khas Minangkabau. Uh, gue suka banget sama makanan dari ranah minang. Ada rendang, dendeng, dan masih banyak lagi. Nah, yuk kita cicipi bagaimana cita rasa dari si kripik spesial ini. Enak banget! Padasnya mantap, kripiknya juga gurih banget. Belum pernah gue nyoba kripik yang seenak ini. Wah, gue mesti tau nih. Apa ya rahasia dibalik kelezatan kripik Sanjay ini? Oke guys, ikut gue yuk ke tempat kripik lezat ini dilahirkan. Let's go! Kementerian Perindustrian melalui pendekatan One Village One Product atau OFOP melakukan pembinaan dan pengembangan kepada IKM agar produknya tidak hanya berkualitas, tetapi juga berdaya saing. IKM yang dianggap mewakili semangat OFOP di daerah diusulkan, kemudian diverifikasi, dan diseleksi hingga menghasilkan IKM-IKM OFOP bintang 1 hingga bintang 5. Hai kakak, dadada dulu dong ke kamera. Nah, oke guys, yuk kita lihat gimana keadaan di dalam. Ini dia guys, kripik Sanjay fresh from the penggorengan. Mau tau gak bagaimana cara pembuatannya? Yuk kita tanya ke yang punya usaha. Kenapa ya pak kripik ini dinamakan Sanjay? Karena ini memang awalnya produk olahan yang diolah oleh orang kampung Sanjay. Bahan baku kripik ini apa ya pak? Mana sih tahapan proses pembuatannya? Kalau bahan bakunya kripik Sanjay ini dari ubi kayu yang ditanam oleh petani lokal Sumatera Barat dan sekitarnya. Ya untuk pengolahan selanjutnya kita menggunakan minyak goreng dari kopra atau minyak kelapa atau disini dinamakan dengan minyak araw. Dan alhamdulillah kelaku usaha Sanjay ini sering dibantu oleh dinas perindustrian, juga dinas kota, provinsi, termasuk dengan adanya program OFOP, One Filik, One Product. OFOP itu apa ya pak? OFOP itu adalah salah satu program kementerian perindustrian, satu desa, satu produk. Alhamdulillah Umi Awfakim termasuk IKM yang dibina oleh kementerian melalui OFOP ini. Dan ini sangat bermanfaat bagi Umi Awfakim sendiri. Wah, luar biasa ya pak potensi di kampung Sanjay ini. Kalau begitu saya pamit dulu ya pak. Terima kasih kita ucapkan kepada kementerian, penindustrian telah mengadakan agenda OFOP. Untuk ke depan kami sangat optimis, para pengusaha Kepuksanjay yang tergabung dalam asosiasi ini dapat berkembang. Indonesia ternyata punya banyak hal menarik untuk dieksplorasi. Dan pemerintah melalui OFOP memberi perhatian yang luar biasa untuk para pengusaha kecil. Next time, gue bakal ke seluruh penjuru negeri buat lihat langsung betapa luar biasanya potensi-potensi produk lokal Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara sosialisasi program pembinaan industri kecil dan menengah melalui pendekatan OFOP atau One Village One Product. Kami ingin menyapa seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama yang terhormat Sekretaris Direktur Jenderal Ikmah atau yang mewakili. Yang kedua yang terhormat Bapak Kadis Perindakop UKM Kota Padang Panjang, Bapak Arpan. Yang kami hormati Bapak Ibu Direktur di lingkungan Ditjen Ikmah. Para narasumber yang dalam acara diskusi panel yang mewakili Sekretaris Direkturat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka yang karena satu dan lain hal berhalangan hadir pada kesempatan kali ini yaitu Pala Bagian Hukum dan Kerjasama Ibu Eva Laida. Pimpinan IKM OFOP Bintang 5 Tenun Songket Fatimah Sayuti, Ibu Emila Fatma. Fungsional Madya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Ibu Hotna Hirawati. Bapak Ibu Pejabat Perwakilan Dinas Perindustrian Kabupaten, Kota, dan Provinsi di wilayah Pulau Sumatera. Bapak dan Ibu Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dari Kabupaten, Kota, dan Provinsi di wilayah Pulau Sumatera serta seluruh tamu undangan yang hadir melalui aplikasi Daring Zoom dan Youtube Kemenprint. Kembali lagi berjumpa pada acara sosialisasi yang ditunjukkan untuk menumbuh kembangkan IKM dengan pendekatan One Village, One Product atau OFOP di tahun 2021 dan juga tahun-tahun mendatang. Sebagai informasi, OFOP Award yang lalu telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan berhasil menemukan potensi dari 112 IKM OFOP yang menetikberatkan pada produk daerah yang berbasis kearifan lokal namun tetap berkelas global. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, acara pada siang hari ini akan diawali dengan diskusi panel yang hadirkan para pembicara ahli dan berpengalaman di bidangnya masing-masing serta akan dimoderatori oleh Bapak Edi Siswanto. Namun, sebelum itu marilah kita saksikan terlebih dahulu pemutaran video cerita indah keberhasilan OFOP dalam mendukung industri dalam negeri. Indonesia, negara gugusan pulau terbesar di dunia. Memiliki keanekaragaman hayati dan budaya. Beberapa hal yang mungkin membuat orang di luar sana geleng-geleng kepala bagi kita biasa aja. Sobat, kita tahu setiap wilayah memiliki potensi alamnya sendiri-sendiri. Ditambah lagi dengan keterampilan masyarakatnya, tentu akan semakin memperkuat keunggulan yang sudah ada. One Village, One Product merupakan sebuah gerakan masyarakat melalui pendekatan dan pengembangan potensi daerah dengan ciri khas dan keunikannya untuk menghasilkan suatu produk industri yang dapat bersaing di pasar global. Jadi, masih mau duduk diam. Bangkitkan potensi daerah sebagai motor pendorong roda ekonomi. Ciptakan cerita kita dan buat bangga Indonesia. Indonesia Negara gugusan pulau terbesar di dunia Memiliki keanekaragaman hayati dan budaya Beberapa hal yang mungkin membuat orang di luar sana geleng-geleng kepala bagi kita biasa aja. Sobat, kita tahu setiap wilayah memiliki potensi alamnya sendiri-sendiri. Ditambah lagi dengan keterampilan masyarakatnya, tentu akan semakin memperkuat keunggulan yang sudah ada. One Village, One Product merupakan sebuah gerakan masyarakat melalui pendekatan dan pengembangan potensi daerah dengan ciri khas dan keunikannya untuk menghasilkan suatu produk industri yang dapat bersaing di pasar global. Jadi, masih mau duduk diam? Bangkitkan potensi daerah sebagai motor pendorong roda ekonomi. Ciptakan cerita kita berada di lokasi masing-masing. Siang hari ini kita akan mendengarkan beberapa materi dari tiga orang materi, tiga orang materi di sini. Yang pertama, yaitu perencana disampaikan oleh Bapak Sesdijen Ikmah. Namun, karena satu dan lain hal, pada siang hari ini akan diwakili oleh Ibu Eva. Kemudian, yang kedua, materi akan disampaikan oleh Ibu Hotna Hirawati, yang merupakan pejabat fungsional di Dinas Perindustrian Sumatera Barat dengan judul materi program pengembangan EKM melalui pendekatan OVOK di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, yang ketiga, ini merupakan pengalaman, yaitu sukses dari EKM, penon songket Ibu Fatimah, saya itu yang akan diberikan oleh Ibu Fatimah sendiri. Semoga ini nanti bisa menjadi pengalaman bagi rekan-rekan maupun Bapak-Ibu sekalian pembina di daerah untuk bisa mendapatkan knowledge maupun mendapatkan informasi sehingga di daerah Bapak-Ibu sekalian bisa ada yang mencapai OVOK bintang-bintang 5. Untuk tidak mempermanjang waktu, kami persilakan Ibu Eva mewakili Bapak Sestitian IKM, Bapak Agus Tafif, terkait dengan program pengembangan IKM melalui pendekatan OVOK. Silakan Ibu Eva waktu sekitar 20 menit. selamat mencapai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Sesi Soltis. Tawi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. oleh kabupaten kota, kemudian ada verifikator sekretariat OVOP di pusat, kemudian yang ketiga tim seleksi. Untuk tim seleksi ini terdiri dari praktisi, kemudian asosiasi, kemudian tenaga profesional, dan juga perwakilan dari dinas provinsi. Yang keenam, IKM OVOP yang telah mendapatkan penghargaan, itu nanti akan dilakukan secara otomatis, dilakukan evaluasi. Kemudian hasilnya nanti akan dijadikan sebagai basis penilaian untuk periode OVOP Award yang berikutnya. Untuk konsep, untuk kriteria OVOP, ini masih sama dengan yang diatur di Peraturan Menteri nomor 78, yaitu merupakan unggulan daerah, yang kedua memiliki keunikan antara lain di dalam bentuk, motif, kemudian desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan atau bahan baku yang berbasis pada karifan lokal. Yang ketiga, diutamakan untuk berbahan baku lokal. Kempat, memiliki pasar domestik dan atau global. Yang kelima, memiliki kualitas dan diproduksi secara berkesinambungan. Ada pun persyaratan untuk IKM yang bisa diusulkan, untuk IKM OVOP. Yang pertama, memenuhi kriteria OVOP tadi. Kelima kriteria di atas. Kemudian yang kedua, merupakan penghela di sentra IKM. Yang tiga, memiliki aspek legalitas di bidang industri, baik itu berupa NIB, kemudian bisa TDI, IUMK, ataupun IUI. Yang keempat, diusulkan oleh dinas yang menangani bidang perindustrian di kabupaten kota. Kemudian, ada lima komoditi di dalam program OVOP ini. Ada komoditi makanan dan minuman, kain tenun, kain batik, anyaman, dan gerabah. Yang terakhir, khusus untuk komoditi makanan dan minuman, wajib memiliki izin edar, PIRT atau MD. Kemudian, wajib memiliki sertifikat halal. Kemudian yang ketiga, juga menyampaikan hasil pengujian laboratorium sebagai salah satu persyaratan standar keamanan pangan. Untuk kelengkapan pengusulan IKM OVOP, ini nanti akan termuat di dalam website yang sekarang dalam proses pembangunan. Di dalam website itu, nanti Bapak-Ibu dari Dinas Perindustrian Kabupaten Kota harus meng-upload. Meng-upload yang pertama terkait dengan profil IKM OVOP, itu sudah ada form-nya, jadi nanti bisa diisikan. Dan lampiran-lampiran berupa sertifikat terkait, kemudian data perkembangan usaha IKM-nya, profil. Kemudian yang kedua, profil sentra IKM, itu memuat informasi umum, kelembagaan, dan lain-lain. Yang ketiga, riwayat produk. Di poin ketiga ini, diulas secara rinci nilai keunikannya di mana, kemudian dari aspek kearifan lokalnya, itu perlu diangkat karena nanti akan menjadi salah satu poin penilaian dalam pemberian OVOP Award. Yang keempat, surat pernyataan validitas dokumen. Ini disampaikan oleh Dinas Kabupaten Kota. Kemudian yang kelima, hasil pengujian lab, khusus untuk komoditi makanan dan minuman. Yang keenam, menyampaikan dua unit per jenis produk untuk produk tunggal, ataupun dua set per jenis produk set ke pusat, ke Kementerian Penindustrian, untuk proses penilaian lebih lanjut. Ada pun mekanisme pengembangan OVOP, ini yang perubahan dari konsep yang lama, yang diatur sebelumnya di Peraturan Menteri No. 78. Di konsep yang baru, sebagaimana telah saya sampaikan, proses pengusulan nanti dilakukan secara langsung, dari Kabupaten Kota secara daring, kemudian untuk proses seleksi, kemudian penetapan, itu nanti dilakukan oleh kelompok kerja OVOP, yang terdiri dari tim pelaksana, sekretariat, dan tim seleksi. Kemudian setelah dilakukan pemberian penghargaan oleh Menteri Perindustrian, akan diberikan pembinaan bagi IKMO-FOB terpilih, yang telah ditetapkan, kemudian setelah itu dilakukan evaluasi terhadap IKMO-FOB. Untuk tahap pengusulan dan penilaian, ini secara lebih rinci, secara detail, ada tahapan pengusulan oleh Dinas Kabupaten Kota, ini yang akan muncul di website ataupun di aplikasi secara daring. Kemudian setelah diusulkan melalui aplikasi atau website, akan masuk ke sekretariat OVOP di Kementerian Perindustrian untuk dilakukan verifikasi. Kemudian data tersebut akan dikirim ke tim seleksi sebagai user tiga untuk dilakukan penilaian. Setelah itu hasil penilaian akan disampaikan kepada Ketua Kelompok Kerja untuk ditetapkan dan diberikan penghargaan oleh Menteri Perindustrian. Ada pun unsur-unsur nanti yang akan dilibatkan dalam tim seleksi untuk masing-masing komoditi, ini sudah coba kami petakan, melibatkan balai besar yang membina komoditi terkait di Kementerian Perindustrian. Untuk makanan minuman ada balai besar industri agro dan balai besar kimia dan kemasan. Kemudian di komoditi kain batik, ada balai besar batik dan kerajinan di Yogyakarta. Untuk komoditi kain tenun, ada balai besar tekstil di Bandung, komoditi anyaman, sama ini balai besar batik dan kerajinan, dan untuk komoditi gerabah ada balai besar keramik. Selain balai besar tersebut, kami juga mengundang atau melibatkan asosiasi, kemudian praktisi, dan profesional, serta akademisi untuk menjadi wakil dalam tim seleksi. Selain itu, perwakilan dari dinas provinsi pengusul nanti juga dilibatkan, dimasukkan ke dalam tim seleksi. Salah satu perubahan dari konsep OVOP sebelumnya, untuk penilaian OVOP yang semula dari bintang 1 sampai bintang 5 dengan skor sebagaimana Bapak-Ibu bisa lihat, untuk penilaian baru nanti hanya akan ditetapkan bintang 1 dan bintang sampai dengan bintang 3. Jadi bintang 1 skor 71 sampai 80, kemudian bintang 2 skornya 81 sampai 90, kemudian untuk bintang 3 skor 91 sampai 100. Untuk mendapatkan bintang tersebut, IKM OVOP yang tadi diusulkan nanti akan dilakukan penilaian. Ada 3 aspek utama, yang pertama aspek produksi, spesifikasi produk, kemudian kualitas dan pengembangan produk itu sebesar 60%, kemudian yang kedua aspek manajemen dan pemasaran 25%, dan yang ketiga aspek pengembangan masyarakat dan pengendalian lingkungan sebesar 15%. Jadi dari 3 aspek ini, nanti dilakukan penilaian dan tim penilai akan memberikan rekomendasi terhadap aspek-aspek yang kurang. Nah dari aspek-aspek yang kurang itu nantilah yang akan menjadi feedback baik bagi dinas provinsi maupun dinas kabupaten kota untuk melakukan pembinaan berkelanjutan bagi IKM OVOP. Untuk program pembinaan OVOP tahun 2021, timeline yang sudah kami susun sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat, diharapkan bulan Januari sampai Maret ini sudah dimulai dengan tahap pengusulan dari kabupaten kota ke pusat. Jadi Bapak Ibu pembina di kabupaten kota mulai setelah sosialisasi ini bisa mulai segera melakukan identifikasi sentra-sentra yang menjadi unggulan di daerah masing-masing. Kemudian IKM championnya atau penghela di sentranya bisa diusulkan untuk sebagai IKM OVOP di tahun 2021. April-Juli itu dilakukan penilaian oleh tim seleksi dan untuk pemberian awardingnya timelinenya bisa dilaksanakan pada bulan Agustus oleh Bapak Menteri Perindustrian. Kemudian untuk tahap pembinaannya setelah pemberian awarding bulan September dilakukan rebranding dengan melibatkan stakeholder terkait dari sisi kemasan kemudian dari sisi marketing communication sampai kita siapkan untuk materi publikasi untuk IKM OVOP itu sendiri. Dan setelah itu dilakukan capacity building berupa pelatihan dan pendampingan ekspor sehingga diharapkan pada bulan Oktober-November itu kita bisa dorong untuk take off mengikuti pameran-pameran baik offline maupun online. kemudian kita rancang juga untuk mengadakan kegiatan link and match baik dengan duta besar dan diaspora maupun dengan marketplace. Ini kolaborasi pengembangan IKM OVOP yang kita harapkan bisa melibatkan stakeholder dari sisi penguatan rebranding kemudian yang kedua untuk market entry-nya baik itu ke pasar offline dan online kemudian untuk take off melalui penguatan-penguatan di bidang SDM maupun marketing. Nah yang terakhir Pak ini pedoman program pembinaan IKM OVOP jadi nanti Bapak Ibu kami siapkan pedoman ini di website website OVOP dan ini bisa dipelajari oleh Dinas Perindustrian di Kabupaten Kota maupun Provinsi untuk menyusun program pembinaan untuk IKM OVOP yang nanti ditetapkan. Jadi sehingga pembinaannya nanti bisa lebih tepat sasaran. Mungkin cukup sekian Bapak, terima kasih. Bisa memberikan highlight di dalam sosialisasi ini dan selanjutnya akan dilancarkan oleh Ibu Hotna terkait dengan pembinaan industri kecil dan menengah di Sumatera Barat melalui pendekatan OVOP. Nah sebelumnya mungkin bisa kita tampilkan dulu Taufin Ibu sebagai fungsional mahtia yang selalu memberikan pendampingan terhadap para pelaku IKM di daerah Sumatera Barat. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu selamat sore atau menjelang sore Bapak yang dari Ibu dari Kementerian Perindustrian. Saya sebagai penyuluh perindak yang berada di Sumatera Barat tentunya pembina sekaligus untuk kabupaten kota. Dengan materi kebijakan dan pelaksanaan pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP. Tadi juga sudah disinggung sama Ibu Eva Kelembagaan OVOP ya Perum Koordinasi OVOP FKO tentunya dibentuk untuk melaksanakan koordinasi program pengembangan industri kecil dan menengah melalui pendekatan OVOP di daerah. FKO beranggatakan wakil dari instansi lembaga terkait dan profesional yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing. FKO di tingkat nasional disebut Porum Koordinasi Pusat sementara terdiri dari Tim Pelaksana Sekretariat OVOP Pusat dan Tim Seleksi OVOP Pusat. Tugas Porum Koordinasi FKO di Pusat tentunya kita juga sudah tahu tadi sudah disinggung menetapkan kriteria OVOP produk OVOP menyeleksi dan menilai dan menetapkan produk OVOP menilai dan menetapkan sentra OVOP mengusuhkan penerima penghargaan OVOP atau OVOP Award yang akan ditetapkan oleh Menteri Perindustrian melakukan koordinasi dan instansi lembaga terkait di tingkat nasional dalam pelaksanaan program pembinaan OVOP melakukan koordinasi dan pengarahan program pembinaan OVOP di daerah menyiapkan menyiapkan program pembinaan OVOP secara terpadu mencakup fasilitas di bidang teknologi standarisasi dan mutu produk promosi dan pemasaran biaya kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan website merencanakan dan mengkoordinasikan program sosialisasi dan kampanye gerakan OVOP dan merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi tentunya juga menyusun dan menyampaikan laporan kepada kementerian perindustrian forum koordinasi OVOP yang berada di provinsi dinas OVOP di tingkat provinsi disebut forum koordinasi OVOP provinsi atau FKO provinsi yang merupakan kesatuan dengan tim seleksi OVOP provinsi FKO provinsi dibentuk dan dikoordinasikan oleh kepala dinas yang menangani bidang industri di tingkat provinsi sementara tim pelaksana merupakan ketua yang dijabat oleh KADIS atau yang menangani bidang industri sekretaris yang dijabat oleh aparat yang menangani bidang industri sementara anggota yang berasal dari wakil dari dinas atau instansi yang terkait tim seleksi OVOP provinsi terdiri dari ketua tim dan anggota dari dinas terkait dan tenaga ahli dan menyampaikan hasil penilaian dan mengusukan produk EKM daerah yang telah diseleksi dan diperifikasi kepada FKO pusat melakukan koordinasi dengan FKO pusat untuk menetapkan program pembinaan OVOP provinsi mengerahkan dan mengkoordinasi dengan instansi lembaga terkait di tingkat provinsi dan dinas yang membinangi perindustrian kabupaten kota dalam pelaksanaan pembinaan OVOP menyiapkan program pembinaan OVOP secara terpadu mencakup fasilitas di bidang teknologi standarisasi dan mutu produk promosi dan pemasaran pembiayaan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan website di tingkat provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi tadi sudah menyusun dan menyampaikan menyusun dan menyampaikan laporan kepada ketua FKO pusat persyaratan tim seleksi OVOP memiliki pengetahuan tentang produk dan desain mempunyai pengetahuan tentang produksi dan memahami manajemen dan pembukuan administrasi dan keuangan sementara keanggotaan tim seleksi OVOP tim seleksi OVOP pusat dapat berangkotakan wakil dari unit kerja lingkungan kementerian perindustrian wakil dari instansi terkait profesional atau tenaga ahli dan praktisi tim seleksi provinsi dapat berangkotakan wakil dari dinas provinsi yang memindangi industri dan instansi terkait dan tenaga ahli penetapan IKM OPOP perseratan IKM OPOP memenuhi jenis dan kriteria OPOP memiliki aspek legalitas di bidang industri membuat surat pernyataan kesediaan mengikuti program pembinaan OPOP dan diusukan oleh instansi yang menangani sektor industri di kabupaten kota proses seleksi dan penilaian IKM OPOP proses seleksi dan penilaian IKM dilakukan di tingkat provinsi dan di tingkat pusat dan proses seleksi dilaksanakan dua tahun sekali oleh tim seleksi provinsi atas usulan dari instansi yang menangani sektor industri di kabupaten kota seleksi tingkat provinsi instansi yang menangani sektor industri di kabupaten atau kota mengirimkan formulir aplikasi dan contoh produk IKM yang memenuhi persyaratan seperti buter 511 kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perindustrian selaku ketua FKO provinsi terus jumlah contoh yang diajukan paling sedikit tadi dua jenis terima 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 kasih. 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 Bapak itu, tahu nggak itu Bapak yang satu lagi yang dari Indonesia? Yang sebelah kanan. Bapak siapa itu sudah tua Bapaknya? Oh, tadi yang di Bali itu ya Bu? Ya, yang di Bali, Jiremusi Award 2009. Next. Nah, sistem pembinaan OFOP. OFOP memprioritaskan pada produk bodaya yang berdiri ekonomi, pembinaan dilakukan dengan melalui profesional desainan. Nah, ini di sini kita juga mengharapkan nanti kalau sebagai penerima OFOP, kalau bisa kita didampingi oleh desainer mungkin untuk meningkatkan kualitas kita lagi, Bu. Mungkin meningkatkan bagaimana produksi yang terbaik lagi. Tentu orang-orang dinas bisa menampingi kita dengan desainer lagi, bisa kita berkembang lagi. Secara bertahap, sesuai dengan kemampuan pengerajin, dan pengerajin bisa diberi kebebasan untuk berkreasi. Bersama dengan pengerajin lain dari berbagai daerah di Indonesia, saling berbagi dan kerjasama. Ini maksud saya tadi begitu kali ya Pak ya. Karena kita belum bisa membuat tasnya bagus di Padang, kita operlah ke Jogja atau ke Bali, biar hasilnya bagus. Tapi walaupun begitu, kita tetap berusaha ya, Bu. Kita bisa semuanya, Bu. InsyaAllah. Pengerajin dikadang pameran internasional maupun dalam negeri, Pak. Ya, saya rasa cuma itu kali ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Mila, atas paparannya. Dan nampaknya ini tidak ada tanya jawab nggak? Nggak ada ya yang masuk? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya lanjutkan. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, peserta sosialisasi, ada beberapa perubahan terkait dengan penganugerahan atau awarding terhadap produk-produk OVOP. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eva. Jadi OVOP ini sebenarnya sudah lama, sejak dari 2007. Dulu memang sejarahnya ini dari Jepang. Dari Jepang. Kemudian dituruh oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Memang khususnya ASEAN waktu itu. Thailand yang lebih kencang ininya. Dan OVOP ini tidak hanya industri. Pertanian juga ada produk-produk OVOP-nya. Sehingga waktu itu, kalau kita bicara di Indonesia ini, ada OVOP-nya KUKM, Kementerian KUKM, itu lebih banyak kepertanian. Jadi seperti dulu ada, apa namanya, jambu, tanpa biji, stroberi, dan sebagainya. Itu diangkat sebagai produknya dari KUKM. Dan memang OVOP ini merupakan suatu gerakan. Jadi gerakan itu artinya tidak hanya berhenti di dalam pembinaan yang sesaat-saat. Jadi tadi disebutkan oleh Bu Eva, OVOP ini harus sustain. Jadi artinya tidak berhenti. Harus berkembang terus. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara seperti tonun songkek, pandesingkek misalnya, nah itu harus kita lihat juga bahan bakunya dari mana saja. Kalau ternyata benang kokunya itu juga dari impor. Nah ini, sekarang kan masih masalah. Kalau tidak salah, benang-benangnya itu masih didatangkan dari luar. Nah ini merupakan suatu kelemahan yang harus kita benai. Dalam arti, next, kita berusaha suatu saat benang-benang tadi bisa dihasilkan paling tidak di dalam negeri, walaupun mungkin tidak di padang. Katalah mungkin dari Makassar atau dari mana yang memang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan benang sesuai dengan yang diinginkan oleh tonun pandesingkek misalnya. Atau mungkin palembang atau yang lain. Jadi, kegiatannya adalah suatu gerakan yang memang melibatkan semua stakeholder. Jadi, sejak dari penghasil bahan baku, kemudian, kalau kita bicara tonun tadi ibu menyampaikan pro desainer, nah, jadi, desainer-desainer kita undang untuk bagaimana mengembangkan katakanlah motif-motif lokal di Sumatera Barat, tadi masih banyak yang posisinya sudah mati, ya, kemudian ada sudah mulai bangkit, ada juga yang sudah berkembang, ya. Nah, tentunya yang tadi yang mati-mati ini yang harus kita menggali lagi, ya, ini kegiatannya Bu Otna ini, ya, jadi sebagai pembina di daerah yang mungkin punya banyak kenalan, punya banyak pengalaman juga dengan kondisi-kondisi lokal, ya, bisa untuk mengembangkan penun-penun yang berasal dari, ya, paling tidak sekitar Sumatera Barat, ya, jadi, ke depan gerakan ini, ya, kita berusaha untuk selalu berkembang terus. Dan ternyata tadi juga disampaikan oleh Bu Eva, Sumatera ini termasuk yang menghasilkan produk of home terbanyak, sekitar 50 persen. Ini saya kira berarti potensi di Sumatera ini, ya, wow lah, ini artinya tinggal bagaimana sekarang rekan-rekan pembina baik tingkat 2 maupun tingkat 1 untuk bagaimana bisa lebih mendorong lagi produk-produk yang mungkin bisa diangkat ke Ofop, ya. memang harus ada perbedaan pembinaan terhadap produk yang biasa-biasa saja dengan produk yang punya potensi. Karena Ofop ini kan kita dorong ke arah ekspor. Jadi, artinya pasarnya tidak hanya sebatas di lokal saja, tetapi bagaimana produk-produk ini bisa diminati oleh pembeli-pembeli atau mungkin juga user-user dari negara-negara di luar sana. Jadi, seperti tadi inovasi tanun dengan tas, tanun dengan kulit menjadi tas, ini memang tren, Bu. Jadi, ketika itu 2018, saya ikut pamerannya di Soviet, Moskow, itu produknya teman kita dari DKI, itu dia membuat tas, perban kulit kombinasi dengan tenun dari NTT. Wah, itu banyak banget apa namanya, peminat yang ingin membeli, kadang-kadang yang mau dibeli tenunnya, malah. bukan produk akhirnya. Jadi, mereka itu sangat apa namanya, tertarik dengan motif-motif. Kebetulan waktu itu memang dia bawa motifnya dari NTT, boleh gak bisa beli apa namanya, tenunnya saja yang dijuang tasnya, dia memang bawa contoh-contoh tenun. Jadi, kalau mau beli ya semua, kalau enggak ya kerjasama. Jadi, kita juga tidak pengen apa namanya, nilai tambah itu semuanya dinikmati oleh mereka dan kita berusaha bisa dinikmati oleh kita. Jadi, produk of hope ini memang juga mempunyai nilai-nilai di dalam bagaimana kita mengangkat kearifan lokal. Jadi, motif-motif lokal yang memang ternyata di luar negeri banyak diminati, nah sekarang ini harus kita galih lagi. Tadi Ibu bilang, Ibu sampaikan tadi banyak sekali motif-motif yang bagus, tetapi sekarang mungkin disimpan. Karena dulu kalau itu memang hanya digunakan kalau misalkan kita acara adat, pernikahan, jadi mungkin seumur hidup hanya sekali makanya. Nah sekarang bagaimana itu bisa ditingkatkan penggunaannya menjadi semakin sering. Jadi lifestyle, jadi diarahkan lifestyle, sehingga nanti pembelinya menjadi lebih banyak, pembelinya menjadi lebih banyak artinya IKM-nya akan tumbuh, tumbuh banyak juga. Jadi tidak seperti sekarang kan, karena pembelinya hanya makanya sekali dalam seumur hidup atau mungkin hanya berapa kali, jadi bisnisnya jadi bisnisnya harus kita benai sehingga peranan desainer itu menjadi sangat rusia. Terut Pak ini satu lagi kalau bisa untuk bahan bahku Pak. Bahku itu memang kita bahan bahan bahku kita yang saya beli di sini. Jangan kita beli barang luas. Itu bedanya kualitasnya standarnya kali ini. Jadi setidak Corona ini saya sudah mendapatkan bahan bahku lho Pak. Jadi saya pakai bahan yang ada di kita. Kadang-kadang saya nyetrika itu merah-merah tangan saya. Gimana kita mempertahankan produk lokal kita? Sementara pembeli kita tetap maunya yang terbagus. Mau yang bagus. Kalaupun harga mahal tapi kualitas bagus orang enggak berat Pak. bedanya misalnya 500 ribu tapi baru dipakainya udah jelek orang kan nyesel Pak. Kualitas pewarnaannya itu kali Pak. Terus sutranya juga kadang-kadang kurang bagus Pak. Jadi kalau kita beli yang luar itu kualitas sutra itu bagus mengkilatnya gitu ya. Kalau yang kita beli kita kan di silungkang bu penculupannya itu suram gitu mengkilatnya enggak bagus itu Pak. Jadi tadi Bu Eva juga sampaikan anggota penilainya itu kan dari balai-balai kalau terkait dengan penun terkait dengan tekstil penilainya megang luntur tapi nanti sempat bintang tiga nanti bu jadi di aturan yang baru ini tadi yang disampaikan oleh Bu Eva ada beberapa proban salah satunya itu bintang tertingginya itu sekarang hanya tiga sekarang cuma tiga tetapi tiga itu sama dengan limanya tahun kemarin jadi artinya kita tidak banyak-banyak buang-buang bintangnya tetapi apa namanya penilainya tetap sama jadi itu yang membedakan sehingga yang kita ikut sertakan itu yang potensinya kalau dinilai 70 atau 60 ke atas kira-kira itu ya di bawah itu enggak usah aja jadi jangan diangkat menjadi ovop dulu jadi kalau sudah ada nilai kira-kira 70-an ya boleh didorong untuk dijadikan ovop nah tadi terkait dengan bahan baku tadi Bu Eva tadi juga sampaikan jadi nanti penilainya itu salah satunya dari balai tekstil nah keluhan ibu tadi nanti bisa kita sampaikan sampaikan bahwa kita masih mempunyai kelemahan kelemahan terkait dengan ketahanan warna dari sutra yang dihasilkan oleh kita lah enggak tahu apakah itu dari Makassar atau dari Sulawesi Selatan atau dari mana ini kan juga banyak pak apa sumber-sumber sutra tadi namun demikian tentunya rekan-rekan di balai tekstil yang bisa melakukan ya penelitian untuk bisa menghasilkan bagaimana kita bisa menghasilkan produk sutra yang bisa digunakan untuk memproduksi songkat-songkat yang ya mungkin kualitasnya ya bagus ya apakah itu nanti untuk di Sumatera Barat mungkin Sumatera Utara dan seterusnya jadi memang bahan bauk ini sangat mendasar sekali dan memang itu juga tidak gampang juga untuk apa menghasilkan produk yang berkualitas karena kan sangat dipengaruh oleh ya kalau apa namanya sutra pasti murbenya seperti apa pipit ini seperti apa dan kemudian mungkin lingkungannya seperti apa belum lagi proses-proses pengolahannya yang mungkin tidak begitu gampang ya jadi sekalian kalau kita bicara tentang apa namanya pengolahannya jadi anggota tim penilai tim penilai jadi artinya jadi artinya dia ditarik ke pusat jadi anggota tim penilai sedangkan yang di tingkat dua dan mungkin teman-teman pendamping-pendampingnya dia bisa melakukan pendampingan sekaligus mendaftarkan dia mendaftarkan ke apa panitia ini kebetulan ada pertanyaan ini jadi pertanyaannya adalah Pak izin tanya tahun 2018 Opop Jambi ada 9 ada 2 IKM batik yang turun bintang dan 1 IKM makanan yang naik bintang boleh gak tahu apa penyebabnya agar kami bisa memberikan masukan ke depan seperti ibu yang dari pandisi tadi dia turun bintang karena benangnya kelihatan dan tahun 2018 bisa naik kembali mohon informasi untuk pembinaan mungkin Bu Eva bisa membantu silahkan Bu Eva terima kasih Pak jadi untuk data lengkapnya mungkin saya tidak megang saat ini seperti Bu Emilia sampaikan memang di dalam tahap penilaian tadi kan ada aspek-aspek yang saya sampaikan nah aspek itu sebenarnya di penilaian tahun 2013 2015 dan 2018 sudah dirinci Pak di dalam petunjuk teknis kalau untuk batik itu yang saya ingat ada salah satu unsur penilaiannya selain tadi ketahanan terhadap luntur terus kemudian ada apa batik itu apa ya saya kurang paham dengan batik kalipatnya di terusi jadi depan muka dan belakang itu harus sama itu salah satu penilaian yang dia bisa untuk naik skor untuk menaikkan skor kemudian kedua dari tingkat kerapihan tingkat kerapihan itu pinggirannya itu pinggiran kainnya itu harus dijahit jadi ada beberapa aspek teknis Bu jadi selain atau Bapak selain dari aspek manajerial kemudian tadi aspek pengembangan usaha nah yang aspek teknisnya ini kan tadi skornya cukup tinggi ya 60% 60% sendiri dan untuk produk batik itu pengujiannya kita kirim ke Balai Batik Pak ke Balai Batik di Jogja untuk saya lupa kalau batik kayaknya gak perlu sampai uji tarik tapi ada uji luntur itu kita kita cek apakah dia luntur nah itu sangat mempengaruhi untuk penilaian nah kenapa tadi kedepannya tim penilai kita melibatkan dari dinas provinsi sehingga aspek-aspek ini nanti diketahui oleh dinas perindustrian provinsi untuk IKM yang diusulkan dari daerahnya apa saja sih yang menjadi catatan dari tim penilai kelemahan-kelemahan apa yang membuat mungkin skornya apa namanya tidak terlalu bagus gitu ya nah itu yang nanti feedback itu akan digunakan untuk merancang kegiatan pembinaan ke depannya jadi memang kami harapkan nanti petunjuk ini petunjuknya setelah peraturan menterinya nanti diundangkan nanti kami sampaikan ke Bapak Ibu Dinas Perindustrian Provinsi Kabupaten Kota bisa dipelajari aspek-aspek yang menjadi unsur penilaian gitu jadi pada saat pemilihan nanti IKM yang akan diusulkan juga bisa lebih apa ya bisa lebih diteliti lagi ya Bu ya produknya juga jangan sampai salah pikirin produk nanti dipilih lah produk yang benar-benar memiliki kualitas terbaik dari yang dimiliki oleh IKM gitu memang parameter-parameter penilaian itu bisa jadi nanti berkembang jadi artinya belum tentu digunakan di tahun 2018 kemudian digunakan lagi nanti di 2021 itu juga belum tentu karena pasti nanti ada pembicaraan di tim juri mana yang akan kita angkat karena kita bicara wording itu juga bicara trend mau dibawa kemana arah daripada misalkan tenun dan yang lain nah mungkin Bu Hutna bisa memberikan ini apa sedikit gambaran-gambaran kondisi pembinaan terhadap IKM-IKM di Sumatera Barat yang bisa tadi Pandesika kan tenun apalagi makanan kan juga banyak disini makanan juga merupakan potensi besar lah menurut saya di Sumatera Barat ini yang mungkin ada beberapa yang ke depan bisa didorong kalau perlu mungkin sejak dari sekarang karena ini rencananya Januari Januari nanti sudah mulai apa namanya usulan-usulan mungkin nanti bisa dipercayakan dengan teman-teman di daerah silahkan Bu bisa memberikan apa itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Bapak Ibu semuanya saya sebagai pembina di Dinas Perindustrian Provinsi kami hari ini tahun ini Kabupaten Kota ya Pak untuk kita bina termasuk Payakumbu Rendang Rendang rencananya sama 50 kota itu ada tas tas dari ada tas dia kayak rajutan yang khas daerah masing-masing dan apanya bahan bakunya dari situ juga jadi ini yang mau kita angkat hari ini karena saya saya juga sudah memperluas dan menjualkan pemasarannya para ibu-ibu yang ada di kantor gubernur jadi dari sini saya tertarik untuk mengembangkan kenapa tidak diuntuk lokal saya sudah jualkan pemasarannya Pak sebagai kita pembina pembina di lepakan untuk kita mengangkat opok dan persyaratannya sudah mulai kita seperti kriteria yang sudah kita lihat sudah kita sampaikan sekarang bagaimana kualitasnya dan bisa kita angkat ke depan ke permukaan itu yang sekarang PR kami sebagai pembina mudah-mudahan besok sekarang hari ini kita mulai bulan Oktober kemarin sampai bulan ini Pak mudah-mudahan kita bisa dari 5 kabupaten kota nanti kita bisa usulkan angkat 3 3 Pak rendang tas tas sama sama itu tenun juga tenun lagi tenun juga anjaman anjaman mansiang sebenarnya ada contohnya Pak di hp saya karena tadi malam informasinya baru pagi saya tadi dapat sebenarnya saya mau tampilkan produk mansiang dari tas itu karena mansiang itu adanya di pelosok daerah di 50 kota jauh dari lokasi kabupaten di pegunungan dia batangnya seperti padi sebenarnya ini yang mau saya sampaikan tapi ada di hp saya karena kebetulan tadi menarap pangganya menyampaikan saya juga sudah pasarkan ke ibu-ibu dharma wanita alhamdulillah mereka banyak laku Pak dengan produk langka dan unik dan kearifuan lokalnya kan bisa kita angkat sekarang ini yang trend di ibu-ibu sosialitas Sumatera Barat Alhamdulillah sudah bisa saya jualkan dan sudah terbantu OIKM tas mansiang namanya mansiang Pak anyaman mansiang dia seperti batang padi kalau yang lain pandan Pak ini mansiang kecil-kecil seperti batang padi di 50 kota Pak kalau rendang kan kita sudah enggak itu lagi tapi kalau mansiang ini langka dan bahan bakunya ada terus ya saya kira itu bisa dikembangkan Bu biar bisa menjadi ikon baru untuk Sumatera Barat selain rendang tadi kalau rendang memang sudah sampai internasional kalau rendang sudah kan sudah tahu semua kalau ini mansiang belum Pak di Pak Kumbuh kalau tidak salah kan juga ada semacam kayak UPT-nya yang dibangkan khusus untuk rendang ada Pak kita masukkan jadi OPP itu tahun ke depannya tahun ini tahun ini juga oke baru bintang kemarin sudah kita usulkan teman halaban halaban itu kalau saya bilang itu sebenarnya sama dengan pandai sikit soalnya yang ngajarkan hak ke halaban itu orang pandai sikit pada umumnya motif halaban dengan pandai sikit itu sama dan saya tidak setuju karena itu sama terus terang saya orang pandai sikit Pak karena motif halaban itu sama dengan motif pandai sikit dan halaban menjual itu dia akan lebih populer dengan nama pandai sikitnya kalau dia jual halaban itu orang tidak begitu banyak karena orang beranggapan halaban kualitasnya lebih kurang dari pandai sikit kalau kubang kalau kubang beda kalau kubang beda tapi kalau halaban itu motifnya boleh dikatakan 100% janganlah 190% jadi memang salah satu kriteria of hope itu unik jadi ketika itu tidak unik atau unsur keunikannya kurang ya sebenarnya tidak bisa kita dorong maksimal dorongnya ya paling tapi pengrajinnya memang banyak di sana pengrajinnya banyak tapi motifnya masih pandai sikit ya jadi mungkin nanti bisa dikembangkan dengan adanya desainer-desainer kemudian menggali potensi-potensi masa lalu masa lalu yang mungkin ada secara-secara tertentu itu yang bisa diangkat oleh desainer bisa jadi nanti desainer-desainer yang berasal dari sekitar Sumatera Barat atau Sumatera Barat itu sendiri bisa kita ajak kita ajak untuk mengembangkan desainer apa desain-desain mungkin ya yang lama-lama itu yang lama-lama yang bisa kita gali dari buku-buku ya sejarah dan sebagainya nah itu semua akan bisa memberikan nilai tambah terkait dengan keunikan tadi jadi kalau kalau tidak ada keunikan memang agak susah ya ini berikutnya ada pertanyaan lagi apakah dengan kerangka pembinaan IKM melalui pendekatan OVOP pemerintah daerah akan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan akses kepada program-program pusat misalnya dana dekonsentrasi ataupun dana DAK silahkan BFA terkait dengan program silahkan iya pak jadi kalau untuk program pembinaan tadi seperti saya sampaikan di paparan kita sudah merancang suatu program pembinaan yang akan diprioritaskan khususnya untuk IKM OVOP bintang 2 dan bintang 3 gitu ya pak ya bintang 4 dan bintang 5 sumber pembiayaannya dari mana saja dari dana dari anggaran APBN pusat kemudian dari anggaran dekonsentrasi yang saat ini dikelola oleh Dinas Perindustrian Provinsi sedangkan untuk dana alokasi khusus saat ini Kementerian Perindustrian untuk dana alokasi khusus ini masih di sektor fisik ya pak untuk pembangunan dan revitalisasi sentra nah untuk ke depannya ada wacana sedang dibuka atau sedang diusulkan untuk anggaran dana alokasi khusus non fisik dimana kalau gak salah kalau tidak salah itu di undang-undang cipta kerja sendiri itu pak sudah diamanatkan untuk pengutamaan dana alokasi khusus untuk sektor UMKM kami mungkin dalam proses pengusulan untuk dana alokasi khusus yang non fisiknya jadi kalau dana alokasi khusus fisik tentu program OFOP atau sentra sentra khususnya karena ini OFOP itu penekanannya pada sentra untuk sentra sentra OFOP nanti dimana sudah ada IKM OFOP terpilihnya untuk bintang 2 dan bintang 3 itu akan menjadi salah satu prioritas dalam pemberian atau penyaluran anggaran dari kementerian perindustrian seperti itu pak ya selamat Ewa ya jadi sekarang sedang ada proses ada proses untuk pengajuan di atas fisik non fisik itu nanti bentuknya ya bisa pelatihan pendampingan dan seterusnya tidak hanya fisik yang kalau sekarang ini kan di akan masih mengarah kepada bagaimana kita membangun geduk untuk pameran untuk produksi dan untuk mesin pangatan dan seterusnya nah ini sudah kita lalui berumur tahun ada evaluasinya nah insya Allah sekarang ini sedang diusulkan apakah nanti itu menjadi usulan yang diterima atau tidak tinggal kita tunggu dan saya kira memang teman-teman di daerah ini lebih bagus berlomba dengan DAK jadi kalau kita berlomba dengan dana Dekon itu relatif terbatas terbatas nilainya sehingga kami sarankan teman-teman di kabupaten kota khususnya karena memang sekarang DAK ini masih di kabupaten kota gak tahu nanti kalau ada provinsi bisa jadi juga provinsi silahkan berlomba nah disitulah bagaimana daerah itu bisa mengakses dana-dana yang dana-dana pembinaan yang lebih besar dengan berdasarkan proposal yang yang benar jadi proposal ini kan dibuat ya karena proposal itu dibuat oleh seseorang data itu kan bisa jadi data benar datanya tidak benar dan seterusnya tapi kalau pesanannya harus bagus bisa jadi bagus tetapi ketika nanti di dalam realisasinya itu biasanya kesulitan dan ini persyaratannya sangat ketat di AK ini persyaratan sangat ketat jadi katakanlah salah satunya yang mempersulit yang kadang-kadang memang banyak yang mentok di tribulan pertama dia harus bisa merealisasikan katakanlah kalau angka 20% nah semakin besar anggaran yang dia minta katakan ada yang 20 miliar ada yang mungkin 10 miliar jadi katakanlah 10 miliar saja kalau 25% berarti kan 2,5 miliar nah untuk merealisasikan 2,5 miliar di daerah ini kabupaten misalkan itu kadang-kadang gak gampang mau beli apa mau ngapain yang dibayar siapa saja itu susah jadi makanya ketika di tribulan pertama dia tidak bisa merealisasikan sebesar katalah 25% dia langsung berhenti nah ketika itu berhenti ya kalau itu gedung bisa jadi gedungnya masih apa belum jadi gedung pendekan jadi gak bisa dipakai nah ini yang akhirnya menjadi katakanlah ya ongkokan-ongkokan batu atau apa ini yang jadi masalah nah oleh karena itu untuk teman-teman di daerah ya ketika akan mengakses dana DAK ya itu tolong dipersiapkan dengan matang ya dihitung kemampuan di daerah ya kemampuan orangnya kemampuan ya kalau misalkan kita beli bahan baku kemampuan bahan baku yang harus dibeli dari mana saja dan seterusnya jadi artinya betul-betul itu di di manage di program secara detail tidak bisa seberang ah nanti aja nanti aja gak bisa kalau nanti aja nanti saja ketika sudah di ceketak disetujui keluarlah anggarannya tetapi di terutama tidak bisa menerjasikan langsung berhenti dan itu nanti 3 tahun gak akan dingin lagi jadi oleh karena itu bahwa sekalian rekan-rekan pembina di khususnya Badan Kota silakan berlomba-lomba melalui DAK tetapi harus dilengkapi dengan kebutuhan bukan keinginan kebutuhan daerah itu apa kalau memang kebutuhannya itu masih membangun fisik ya mungkin fisiknya apa apakah itu ruang pameran atau ruang produksi sebagian besar ruang produksi jadi memang kementerian penelitian mempunyai strategi pengembangan industri itu salah satunya dengan mengembangkan unit pelayanan teknis nah unit pelayanan teknis itu apa unit pelayanan teknis itu adalah suatu lembaga yang di dalamnya itu ada fasilitas produksi bersama nah fasilitas produksi bersama inilah yang kadang-kadang di suatu daerah jalan di daerah lain gak jalan jadi silahkan misalkan kalau kita bicara industri furniture kita bicara pengeringan jadi kayu itu kan harus di oven supaya kayu itu tahan lama dan seterusnya nah katalah di daerah A benar mungkin yang mimpin benar masyarakat di sentra itu betul artinya dia patuh dengan aturan dan seterusnya sehingga di sentra itu setelah dibantu dengan oven pengering untuk kayu dia jalan jadi artinya produksinya berjalan dengan lebih baik tapi di tempat lain kenapa karena ya bisa jadi masalahnya itu di pimpinan bisa jadi masalahnya di masyarakat industri di sekitar itu yang kadang-kadang gak bisa diatur dan ini fakta jadi makanya kalau kita bicara unit pelayanan teknis itu tidak semuanya berjalan mulus ada yang berjalan mulus ada yang baik sehingga sentranya berkembang sangat pesat tapi ada yang relatif stagnan ada obita atau tidak ada obita itu gak gak ada bedanya nah ini yang mungkin ya bagi negara itu investasi yang sia-sia atau investasi yang harus sebenarnya harus dipertanggungjawab pada masyarakat jadi artinya ketika kita nanam uang 10 juta kedepan itu harusnya berkembang menjadi 15 juta atau lebih tetapi ketika itu 10 juta malah justru jadi sumber masalah nilainya bisa jadi jadi 0 karena karena edupan elatnya dan seterusnya jadi teman-teman di KPN Kota ketika kita bicara di agam memang yang ngantri banyak yang ngantri banyak proposal di pusat itu sangat-sangat banyak kita seleksi satu-satu persyaratannya kita lihat satu-satu dan ini juga ada sistem ada sistem yang dibuat oleh teman-teman di kementerian keuangan yang memang yang namanya sistem dia tidak bisa dipengaruhi secara emosional jadi artinya bukan ini miliknya atau dipropos oleh si A yang ada hubungan family dan seterusnya sehingga harusnya enggak ya karena masukkan sistem kita inputnya sudah masuk dua hal disitu kalau memang tidak layak ya tidak layak dan keluar lah apa namanya keputusan itu kadang-kadang salah kamar saja sudah tidak ada ampun proposalnya bagus tetapi ada pilihan ada dua kamar kamarnya salah ya sudah langsung puas salam tidak dilanjutkan maka dari itu pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan yang katakan ketika mengakses di AKI itu bisa berjalanan baik itu menjadi bisa menjadi contoh bisa ditanya kenapa dia berhasil dan kenapa dia sukses di dalam merealisasikan nah kembali ke OVOB ini tadi saya kira nanti ini ada pertanyaan lagi apabila bintang OVOB yang awalnya bintang 1-5 menjadi bintang 1-3 apa yang akan terjadi IKM yang dulunya mendapatkan bintang 1 dan 2 apakah bintang OVOB menjadi hilang ini kembali lagi masih kebijakan silahkan Bu Eva untuk penilaian di tahun 2021 ya Pak jadi penilaian di 2021 untuk seluruh IKM OVOB yang menerima penghargaan OVOB di tahun 2018 itu nanti akan dilakukan penilaian dilakukan penilaian oleh tim penilai nah nanti dasar penilaiannya itu di adjust disesuaikan dengan apa dengan konsep scoring yang baru Pak gitu jadi di dalam peraturan menteri yang baru nanti ada nanti ada ketentuan peralihan dari peraturan menteri yang lama ke yang baru untuk penggunaan logo OVOBnya apa Bapak Ibu IKM yang telah mendapatkan IKM mendapatkan OVOB sebelumnya itu bisa tetap digunakan tapi dengan mencantumkan tahunnya gitu jadi tadi seperti Bu Emilia kan tahun 2015 bintang 4 eh 2013 bintang 5 2015 turun jadi bintang 4 2018 naik lagi jadi bintang 5 nah apabila Ibu tetap mau menggunakan apa ketiga logo OVOB itu secara berturut-turut di dalam kemasannya itu harus mencantumkan tahunnya gitu ya Bu tahun 2018 bintang 5 nah kemudian kalau untuk penyesuaian ke ketentuan yang baru tadi seperti saya sampaikan nanti akan dilakukan penilaian terhadap IKM OVOB 112 IKM yang tahun 2018 itu dilakukan adjustment dengan scoring yang baru gitu jadi otomatis untuk tahun 2021 kita menggunakan konsep yang baru bintang 1 sampai bintang 3 dengan tadi apa aspek-aspek penilaian dan mekanisme scoring yang baru gitu Pak jadi bukannya bintangnya hilang atau apa kalau Ibu tahun 2018 sudah mendapatkan bintang OVOB bintang 3 gitu nanti di 2021 ini otomatis kita lakukan penilaian ulang apabila mungkin bisa aja nanti masuk ke dalam kalau skornya di atas 70 berarti 2021 berhak untuk mendapatkan OVOB award entah itu nanti dapat bintang 1 atau bintang 3 tapi kalau nanti setelah dilakukan penilaian skornya di bawah 70 berarti secara otomatis tidak akan mendapatkan OVOB tahun 2021 seperti itu tidak hilang tidak otomatis hilang tetapi di nilai ulang di nilai ulang jadi tentunya bagi mereka-mereka yang sudah mendapatkan bintang paling tidak produksinya harus bertahan atau malah improve lebih lebih baik lagi mungkin ada pertanyaan saya untuk Bu Mila selama ini apakah logo OVOB itu membantu membantu di dalam pemasaran kalau dari pembelinya orang yang berpendidikan Pak itu bermanfaat tapi kalau yang pembelinya cuma orang dari kampung dari mana yang penting bagus apa itu OVOB katanya gitu kan tapi kalau kita ke orang dari Jakarta orang itu ini oh Ibu ini kan saya ada piagamnya saya panjang kan nah Ibu ini OVOB Bintang 5 ini apa ya Bu ya katanya gitu terus kita jelaskan oh kalau itu produknya bagus dong kualitasnya insya Allah Bu mungkin kalau Ibu bandingkan dengan di tempat lain barang saya mungkin harga lebih mahal dikit tapi saya menjamin kualitasnya berbeda dengan orang itu kadang-kadang oh saya udah beli kok benang dua di pasar cuma segini Bu katanya gitu kan ya oke Bu sekarang Ibu udah beli di pasar kan ada di mobil Ibu Ibu coba dia bawa ke sini sama gak dengan barang saya dengan harga segini kadang-kadang mereka gak mau loh dia udah tau sebenarnya kan barang kita berbeda gitu loh jadi banyak juga sih membantu Pak jadi kalau kita udah bilang oh Ibu hebat ya berarti barang Ibu bagus gitu kata orang kan jadi ada yang lebih yakin dengan kita walaupun kadang-kadang udah dibilang oh jangan beli di Fatimah Sayyoti Fatimah Sayyoti mahal karena begitu tapi tetap ada yang fanatik dengan kita karena dia udah membandingkan gitu loh ada pasarnya yang penting kita menjamin kualitas kita menjaga kualitas kita itu benar berbeda jadi dengan kualitas yang sama oke deh kalau dengan kualitas sama ini barang kita ada Ibu mau yang ini oke silahkan dengan harga yang ini apa Ibu punya sistem manajemennya untuk menjaga kualitas itu menjadi tertahan atau mungkin malah naik saya langsung saya aja yang kontrol Pak oh Ibu kontrol langsung ya ya saya kontrol langsung barang saya itu jadi kadang-kadang maka kita punya pengerajin-pengerajin kecil yang lain yang menjual barangnya kayak kita kita menjual tapi itu saya akan lihat Pak kalau barangnya standarnya gak sama dengan standar saya itu saya gak mau beli ya jadi memang ya kita untuk bisa mengimprove bisa menaikkan atau bisa meningkatkan kualitas produk itu salah satunya dengan sistem manajemen ya makanya ada sistem manajemen mutu ya betul manajemen mutu ISO ya mutu S&P dan seterusnya jadi saya kira memang nanti teman-teman di KM sedapat mungkin ya membuat sistem itu ya sehingga nanti ketika ditinggalkan Ibu misalkan Ibu Mila sedang kemana umrah 3 bulan atau bukan apa di rumah tetap berjalan ada ada sih pegawas itu sebenarnya sudah ada ada sistem itu sebenarnya jadi walaupun mungkin belum ditulis ya tapi kontrol tadi juga salah satu unsur ya di dalam suatu sistem sehingga Ibu Mila tidak harus nongkongin disitu gak harus itu terus tidak ya jadi memang itu nanti dikembangkan supaya pekerjaan ini menjadi lebih ringan tetapi kualitas tetap terjamin jadi memang kita juga berharap pemerintah berharap dengan OVOP ini dengan logo OVOP itu membantu penjualan membantu apa namanya promosi jadi makanya sebenarnya ada aduannya ya jadi tidak boleh sembarang orang mencantumkan lambang OVOP di probeknya atau di kemasannya kalau dia tidak mendapatkan award tadi jadi kalau dia mendapatkan dia tidak berhak nanti ada aturannya jadi aturannya itu sama jadi bagi yang mendapatkan award baru boleh tadi disampaikan Bu Eva nah sekarang tidak hanya ada tahunnya jadi nanti si A pernah mendapatkan award di tahun 2021 jadi sampai kapanpun memang dia boleh saja menuliskan tapi tahunnya jelas dia pernah dapat tahun 2021 2022 atau 2023 misalnya tidak dapat ya tidak apa-apa tapi dia menyantumkan itu mungkin nanti ada potas waktu dan seterusnya ini sedang kita pikirkan juga supaya ada perbedaan ada perbedaan bagi produk yang katakanlah kualitasnya biasa-biasa saja dengan produk yang memang kualitasnya sudah tadi melalui seleksi-seleksi yang relatif sangat ketat kita berharap dengan seleksi yang diwakili oleh berbagai kalangan tadi ada akademisi ada balik besar ada user kemudian juga ada pengamat ada asosiasi itu biar pandangannya itu macam-macam jadi setelah dipandang oleh katalah 5-6 orang 5 atau mungkin biasanya ganjil 5 atau mungkin 7 orang nah inilah yang bisa kita angkat ini ada pertanyaan baru lagi oh belum ada ya belum ada pertanyaan ya jadi mungkin saya kembali ke ibu-ibu ada yang mau disampaikan lagi nggak ibu ibu Mila ibu Tna ibu Eva ada yang mau di ini lagi di-raise apa di-informasikan oh iya sosialisasi tadi ya kita tampilkan sekilas tutorial untuk cara pengusulan melalui website jadi nanti ini kan untuk akses pengusulan nanti oleh dinas kebupaten kota memang sekarang itu masih beta ya versi beta jadi memang belum launching tapi bapak ibu bisa buka di buka apa di di komputer atau laptop ataupun handphone itu nanti untuk registrasi untuk admin dan passwordnya setelah website ini dan aplikasinya selesai nanti akan kami kirim ke dinas perindustrian kabupaten kota nama user nama admin dan passwordnya nah untuk detail bagaimana atau manual booknya manual book bagaimana cara mendaftar jangan sampai nanti ada kekurangan informasi yang kelupaan di upload sehingga nanti itu akan mempengaruhi penilaian untuk IKM binaan bapak ibu semua nanti akan kami apa kami taruh di websitenya jadi bapak ibu bisa pelajari cara pengisian melalui aplikasi itu agar lengkap dan benar lengkap dan benar nah kalau mungkin kalau waktunya masih agak masih tersedia nanti panitia oke nanti secara langsung bapak ibu nanti kami sampaikan di zoom alamat websitenya kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke kami di tim sekretariat opok jadi bagi bapak ibu sekalian khususnya di kabupaten kota ini nanti akan ada website dan kita berharap website ini akan segera selesai di setup karena banyak keuntungan kita melakukan pendaftaran melalui website ini bagi teman-teman di daerah yang mungkin akses apa namanya ngirim mengirim logistiknya susah dengan website ini insya Allah nanti akan menjadi bisa dipermudah bisa dipermudah dan harapannya juga ini bisa menjangkau semua lapisan jadi semakin banyak pesertanya itu banyak jadi kalau lomba pesertanya 5 juaranya 1-5 semua juara kan tapi kalau pesertanya 1000 diambil 5 ini kan tingkat kompetisinya tinggi tingkat kompetisinya tinggi itu bisa memberikan nilai tersendiri value yang lebih baik bahwa ini saya berlomba dengan 1000 orang bukan hanya 100 orang 1000 orang saya dapat juara ini juga akan menambah kegairan bagi rekan-rekan pelaku usaha KM khususnya untuk bisa menjadi lebih percaya diri untuk membuat produk-produk yang tentunya berdaya saing dan saya kira mungkin sebagai kesimpulan bisa disampaikan bahwa telah terjadi perubahan-perubahan di dalam khususnya sistem awarding OFOP dan tadi juga sudah banyak disampaikan yang jelas bintangnya sekarang tidak 5 bintangnya sekarang hanya 3 kemudian tadi kalau kita lihat mekanisme pendaftarannya tidak harus diseleksi dulu oleh provinsi kalau tadi atau yang sebelum-sebelumnya diseleksi dulu di provinsi sudah katalah mereka saling berkompetisi nah sekarang di kabupaten kabupaten kota kabupaten kota sehingga harapannya yang kabupatennya jauh dari ibu kota provinsi pun bisa ikut kalau dulu kan kalau kabupaten kotanya jauh dari provinsi bisa jadi tidak terjawab karena kemampuan anggaran provinsi tidak sampai ke sana misalnya nah ini itu salah satu keuntungan kenapa kita menggunakan website tadi jadi itu yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya saya sebagai pemandu acara di sini mohon maaf apabila ada hal yang mungkin kurang berkenan dan saya kembalikan waktunya kepada MC terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wuuh wuuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati melalui pendekatan OVOP berikutnya kami informasikan bahwa Ibu Dirjen akan segera bergabung bersama kita oleh sebab itu jangan kemana-mana dulu Ibu dan Bapak jangan leave meeting dulu semari menunggu Ibu Dirjen selanjutnya kita akan memperkenalkan salah satu platform penunjang program pembinaan IKM melalui OVOP yaitu website dan tutorial aplikasi pengusulan OVOP dipersilakan selamat menikmati PEMBICARA Ibu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati